Hai rekan-rekan Solidworks dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai fitur forming tools pada design library yang mana fitur ini dapat dijalankan dengan membuatan dari sheet metal Disini saya sudah buat gambar dengan menggunakan fitur sheet metal jadi kita harus buat dulu gambar ini dengan fitur sheet metal kemudian kita buka design library lalu kita masuk ke folder forming tools disini saya ingin menambahkan fitur emboss disini misalkan saya ingin drag and drop fitur embossnya kita langsung taruh saja disini lalu kita bisa atur untuk posisinya posisi dari embossnya kita bisa masukkan dimensinya misalkan disini lalu kita klik OK nanti secara otomatis akan membuat emboss secara otomatis di bagian part yang sudah kita design dengan menggunakan sheet metal jadi fitur ini akan jalan ataupun akan running pada pembuatan dari sheet metal misalkan kita ingin custom bagian dari forming tools ini kita ingin custom kita bisa buat misalkan disini saya akan kasih contoh untuk pembuatan custom sesuai dengan emboss yang kita inginkan kita ke new part dulu kita buka template baru lalu kita bikin untuk dudukan dari embossnya jadi kita bisa klik disini saja misalkan bebas untuk ukurannya disini kita kasih extrude kita balon 10 misalkan kemudian kita klik di bagian tengahnya lagi kita bikin untuk diameter emboss sesuai dengan keinginan kita misalkan disini saya inputkan untuk diameter embossnya 20 kemudian dengan ketinggian 10 misalkan disini lalu disini saya kasih radius misalkan kemudian saya kasih radius kembali di bagian bawah hasilnya seperti ini kemudian syaratnya kita akan potong bagian bawah ini jadi tinggal kita klik aja di bagian ini untuk kita convert entities ke sini lalu kita cut hasilnya jadi seperti ini kemudian kita klik kanan di bagian bawah kita sketch lalu kita pilih convert entities di area sini jadi syarat untuk pembuatan emboss secara otomatis ini syarat untuk pembuatannya di story nya harus terakhir sketch kalau tidak sketch dia nanti tidak akan jadi dari forming tools kalau kita tinggal save kita save di forming tools jadi kita save nya di forming tool tinggal kita save sesuai dengan folder yang kita inginkan misalkan disini emboss disini kita bisa tambahkan emboss misalkan disini bisa tambahkan emboss diameter misalkan 20 lalu kita klik save nanti secara otomatis dia akan tampil disini emboss diameter sebelum kita disini sudah masuk kita akan coba ini kita klik plus dulu kita akan coba drag and drop kembali untuk diameter yang sudah kita buat tadi kita klik ok misalkan jadi seperti ini yang sesuai dengan diameter yang kita inginkan sesuai dengan diameter emboss yang kita custom tadi mungkin demikian tutorial singkat dari saya mengenai pembuatan emboss dengan menggunakan forming tools sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati